Pada 2018 silam, Malaysia dibikin geger oleh aksi penyitaan berskala besar oleh aparat penegak hukum. Barang-barang yang disita cukup mind-blowing. Temas senilai 1,6 juta USD, 12 ribu perhiasan dengan salah satu yang paling mahal yakni kalung seharga 1,6 juta USD. Kemudian ada 423 jam tangan, 234 pasang kacamata, serta 567 tas, 272 diantaranya adalah Hermes. Oke, ngomong-ngomong soal Hermes, ini namanya The Birkin. Namanya terinspirasi dari aktris dan penyanyi asal Inggris Jane Birkin yang jadi prima donna fashion era 1980-an. Alkista, pada 1984, Birkin tengah berada dalam satu pesawat rute Paris-London bersama John Louis Dumas, pemilik Hermes. Birkin sedikit ngeluh ke Dumas. Dia nggak bisa dapat tas yang cocok untuk penuhi kebutuhannya sebagai mamah muda. Dari situ, Dumas nangkep kesempatan dan jadilah salah satu produk Hermes yang paling ikonik. The Birkin kemudian berkembang sampai-sampai ia muncul bukan dalam gelaran fashion show lagi, tapi ini. Ya, dalam pusaran kasus skandal korupsi 1MBB di Malaysia. Tas Hermes Birkin itu yang turut diambil polisi-polisi tadi milik seseorang bernama Rosmah Mansur. Publik mengenalnya sebagai istri dari pesakitan utama yang juga mantan PM Malaysia, Najib Razak. Dia yang bikin aparat Malaysia lembur tiga hari untuk menghitung nilai dari semua aset yang disita. Kamu pengen tahu berapa nilainya? 273 juta USD atau 4 triliun rupiah. Nama Rosmah mencuat karena gaya hidupnya yang begitu mewah. Mari kita sedikit flashback buat tahu gimana Rosmah bisa hedon banget. Ini tahun ketika 1MDB didirikan oleh Najib. Tujuannya menarik investasi sebesar-besarnya untuk pembangunan di Malaysia. Najib juga meminta bantuan Jolau Taipan asal Penang untuk merumuskan formula agar 1MDB bisa berjalan secara ideal. Tapi kecurigaan mulai muncul tatkala 1MDB punya utang menumpuk. Di luar itu, proyek yang mereka garap nggak kasih benefit kepada masyarakat Malaysia. Pada 2015, Wall Street Journal merilis laporan yang tersebut ada aliran dana dari luar yang masuk ke rekeningnya. Jumlahnya nggak main-main, 700 juta USD. Di titik ini, kecurigaan tentang adanya penyelewengan dana 1MDB makin terang. Modusnya kurang lebih kayak gini. Najib menggelembungkan dana proyek atau obligasi di 1MDB. Dana hasil penggelembungan itu kemudian disimpan di perusahaan cangkang di wilay-wilay Tech Haven macam Cayman Island. Dari sana, aliran dana kemudian dialirkan ke rekening pribadinya. Kroni-kroni terdekatnya juga ikut kecipratan duit panas ini, termasuk Rosmah. Uang itu dipakai untuk modali film, beli properti, borong lukisan moned, sampai akuisisi label musik. Kalau dalam kasus Rosmah, ya uangnya dipakai belitas mewah dan priasan. Ini merujuk pada temuan Wall Street Journal pada 2015 yang bilang kalau tagihan kartu kredit Rosmah ketika belanja di London, New York, dan kota-kota lainnya bisa tembus 6 juta USD. Mantan jurnalis Wall Street Journal Tom Wright kasih cerita yang memperlihatkan betapa hedonnya Rosmah. Pada 2014, setelah temui Barack Obama di Hawaii, Najib harus pulang karena di Malaysia ada banjir. Rosmah marah sebab liburannya jadi terpangkas. Nah, nggak mau kena marah lebih lama, Najib kasih kado perhiasan dari Chanel seharga 130 ribu USD. Perhiasan ini dibeli di toko Chanel yang ada di Alamwana Center Hawaii. Duit buat beli perhiasan itu diambil dari dana 1MDB yang masuk rekening Najib. Najib sendiri menolak kalau barang-barang mewah milik Rosmah dibeli dari uang 1MDB. Sementara Rosmah juga demikian, tegas kan kalau perhiasan miliknya dibeli dengan uang tabungan. Tapi hasil investigasi dan putusan pengadilan berkata lain. Najib misalnya, difonis 12 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab atas kerugian sebesar 4,5 miliar USD yang dialami 1MDB. Uang itu diakini masuk ke rekening lingkaran terdekat Najib lewat bantuan perusahaan luar negeri. Rosmah sendiri dituntut bertanggung jawab atas 17 kasus pencucian uang. Yang terjadi pada Rosmah sebetulnya bukan hal yang asing di Asia Tenggara. Kita dulu mengenal Imelda Marcos, first lady Filipina di era Ferdinand Marcos yang terkenal dengan gaya hidup head-on. Imelda, ambil contoh, punya ribuan pasang sepatu yang ia simpan selama jadi ibu negara. Ia juga demen banget beli perhiasan mewah kayak bulgari seharga 1,43 juta USD. Kesaksian jurnalis Roger Wallman pernah menyebut bahwa Imelda pernah habiskan 7 juta USD dalam rentang waktu 3 bulan. Semua dipakai untuk beli barang-barang mewah, dari sprey, piranti makan, hingga lukisan Michelangelo. Apakah Imelda bisa head-on karena uang runtuh dari langit? Tentu saja enggak. Perputaran duit di era Marcos dipupuk lewat skema jaringan yang dibangun rezim dengan para kroni. Mereka menguasai aset negara, investasi asing, hingga proyek-proyek pembangunan. Ada bagian yang wajib disetorkan ke Marcos bila ingin semua berjalan lancar. Uang itu lalu disebar ke bermacam bentuk, dari properti, simpanan di bank asing, sampai barang-barang mewah kayak punya Imelda. Marcos sendiri kemudian jadi terdakwa atas 40 kasus perdata terkait kekayaan haram itu. Tapi, fonis hukuman enggak pernah ia terima sebab sudah lebih dulu meninggal dunia, pada 1989. Sedangkan Imelda difonis bersalah atas kasus korupsi yang melibatkan perpindahan uang lebih dari 300 juta USD. Saat ia ada di lingkaran pemerintahan Marcos, hukumannya bisa belasan tahun penjara. Tapi Imelda mengajukan banding. Gejala kroni kapitalisme bisa jadi analisis mengapa kasus head-on dengan uang negara bisa muncul di Asia Tenggara. Kekuatan politik yang terpusat menyediakan bermacam kesempatan untuk memperkaya diri, termasuk dengan kroni-kroni yang sudah dipilih. Dalam konteks ini, sosok istri seperti Rosmah dan Imelda enggak cuma jadi first lady, tapi juga mitra strategis. Imelda misalnya, punya peran penting dalam mengatur persebaran uang Marcos ke banyak lembaga dan bank di luar negeri. Sementara Rosmah juga terlibat langsung dalam proyek-proyek krusial di era Najib, sampai akhirnya ia jadi terdakwa dalam kasus suap proyek panel surya di Sarawak. Imelda Marcos masih hidup sampai sekarang dan menyaksikan anaknya Bongbong jadi presiden Filipina. Dia juga enggak masuk penjara sehubungan kasus yang pernah menyeretnya. Hebat ya! Terima kasih telah menonton!